Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jauh sebelum era kelahiran Nabi Muhammad, Asa'labi mengisahkan lelaki yang bernama Isya Dia dari kalangan Bani Israel Isya merupakan salah satu ulama yang biasa membaca kisah terdahulu Dari kitab-kitab itu dia menemukan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW Semua sifat Muhammad ditulis dalam sebuah lembaran dan disembunyikan di dalam sebuah peti yang terkunci Kuncinya dia sembunyikan di tempat yang tidak pernah diperhatikan Isya memiliki anak bernama Balukia Jelang wafatnya dia berwasiat kepada Balukia agar dia menjadi hakim di kalangan Bani Israel setelahnya Setelah beberapa lama ayahnya meninggal Tiba-tiba dia melihat sebuah peti Peti itu didapatkannya terkunci Di dalamnya dia melihat ada lembaran yang bertuliskan sifat Rasulullah SAW Dari lembaran itu Balukia juga mengetahui Muhammad yang akan menjadi penutup para Nabi dan Rasul Serta surga diharamkan untuk para Nabi sehingga dia dan umatnya masuk terlebih dahulu Balukia pun akhirnya memilih untuk beranjak dari kampungnya Dia pamit kepada ibunya dan berjanji tidak akan kembali hingga dirinya bertemu Muhammad SAW Dengan memantapkan keyakinan dan niat tulus Balukia melangkah tanpa ada petunjuk pasti di mana Muhammad berada Balukia memulai pengembaraannya Petualangan yang sesungguhnya membawa dirinya menemukan wilayah yang tak pernah terbesit di benatnya Tibalah Balukia dalam sebuah jazirah Disana terdapat ular besar dan dia berkata Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya Lalu Balukia pun mengucap salam Kelompok ular itu bertanya kepada Balukia Dari golongan mana engkau? Balukia pun menjawab dirinya berasal dari kaum Bani Israel Dan menanyakan di mana Muhammad sekarang Sayang pertanyaan Balukia tanpa jawaban yang tegas Oleh ular yang ditemunya mereka berkuasa atas semua ular yang berada di bumi Andai sekular penjaga itu tak mengawasinya Ular akan bergerak dan mengancam umat manusia Perjalanan panjang Balukia membuatnya tak menemukan permukiman manusia Bertemu ular berukuran besar dan mampu berbicara membuatnya bingung Namun rasa takjub itu dibuangnya jauh-jauh Dirinya fokus untuk bertemu Muhammad Perjalanan panjang dengan sederet keanehan tak berhenti dari situ Balukia menghitung sudah tujuh lautan telah dilalui Dan itu dilaluinya dengan menempuh perjalanan bertahun-tahun Hingga dirinya pun kembali tiba dalam sebuah jazirah Di sana terdapat pohon kurma dari emas Apabila matahari muncul meninarinya Maka ia mengeluarkan sinar seperti kilat Sehingga tidak ada mata yang mampu untuk melihatnya Karena kuat sekali kilawanya Di jazirah ini juga ada pepohonan yang besar buahnya Balukia mengulurkan tangannya untuk mengambil buah dari salah satu pohon tersebut Pohon itu menyeru menjauh dari ku Hai Hati yang suka bersalah Balukia pun mundur dan duduk Di tengah kebingungan dan sulitnya menjelaskan situasi yang dialaminya Kini tiba-tiba satu rombongan turun dari langit Di tangan mereka ada pedang terhunus Ketika mereka melihat Balukia mereka berkata Bagaimana engkau sampai ke tempat ini? Balukia hanya memandang takjub Saya dari Bani Israel Nama saya Balukia Lalu kalian siapa? Mereka menjawab Kami adalah kaum jin yang beriman Asalnya kami berada di langit Kemudian Allah menurunkan kami ke bumi Kami diperintahkan untuk memerangi jin kafir di muka bumi Sekarang kami akan memerangi mereka Balukia pergi meninggalkan mereka Tiba-tiba ada malaikat yang besar Postur tubuhnya sedang berdiri Tangan kanannya ada di timur Sedangkan tangan yang kirinya ada di barat Lalu malaikat itu berkata Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Balukia mendekati dan mengucapkan salam kepadanya Selanjutnya dia sampai ke sebuah jazirah Di sana Balukia melihat sekor burung yang sangat besar Indah rupanya dan memiliki sesuatu yang bisa membuat akal tercengang karena keindahannya Burung itu ada di atas sebuah pohon yang di bawahnya ada hidangan yang di atasnya ada ikan yang dipanggang Balukia mendekati burung itu mengucapkan salam dan bertanya Siapa engkau? Aku adalah salah satu malaikat yang ada di surga Aku diutus oleh Allah mengirim hidangan ini kepada Adam dan Hawa ketika keduanya berkumpul di gunung Arafah Keduanya telah menyantap sesuatu darinya Lalu Allah menyuruhku untuk meletakkan hidangan tersebut di sini Dan aku berdiam diri di dekatnya hingga hari kiamat Kata si burung itu Dia juga memerintahkanku untuk memberikan sesuatu kepada orang yang datang ke sini Maka Balukia memakan sesuatu dari hidangan itu Akan tetapi tak sedikit pun hidangan itu berkurang Hidangan itu seperti kembali keadaannya semula Balukia bertanya kepada sang burung tentang hidangan itu Ia menjawab Sesungguhnya makanan dunia akan berkurang dan berubah bila didiamkan Sementara makanan surga tidak akan pernah berkurang dan berubah Apakah ada seseorang yang pernah memakan hidangan ini? Tanya kembali Balukia Sudah Sesungguhnya Khidir Abdul Abbas terkadang datang ke sini dan memakan hidangan ini Setelah itu dia pergi lagi Jawab si burung Mendengar itu Balukia memutuskan diri tinggal di tempat untuk bertemu Khidir Berkumpul bersamanya dan menanyakan berbagai hal kepadanya Pada suatu hari ketika Balukia sedang duduk Tiba-tiba Nabi Khidir alaihi salam mendatanginya dan mengenakan pakaian putih Balukia berdiri menyambut dan mengucapkan salam kepadanya Khidir membalasnya Balukia berkata Wahai Abdul Abbas Khidir Aku telah bepergian dalam rangka mencari Nabi akhir jaman Hingga akhirnya aku sampai ke tempat ini Aku diam di sini menunggu kedatanganmu agar engkau memberitahuku tentanya Hai Balukia sesungguhnya Nabi akhir jaman tidak muncul saat ini Dan engkau tidak akan bertemu dengannya sekarang ini Balas Khidir Hai Balukia tahukah engkau berapa jarak antara kamu dengan ibumu Tanya Khidir kembali Balukia menjawab tidak tahu Khidir berkata Jaraknya adalah jarak tempuh 50 tahun Maukah aku letakkan kamu di hadapan ibumu Kata Khidir Balukia mengiakan dan Khidir menyuruhnya untuk memejamkan mata Balukia berkata Aku pejamkan kedua mataku Aku tidak tahu apa-apa kecuali ibuku telah ada di sampingku Aku buka kedua mataku lalu aku mengucapkan salam kepada ibuku dan mengatakan kepadanya Kedatangan Balukia membuat ibunya terkejut Pasalnya ibunya melihat seekor burung putih telah membawa Balukia kembali ke sini Lalu burung itu menghilang dengan cepat Sejak peristiwa itu Balukia menceritakan semua kisahnya kepada ibunya Kemudian dia pergi kepada Bani Israel dan menceritakan hal yang dialami selama perjalanan Dia ceritakan kepada Bani Israel dan semua keajaiban yang dilihatnya Perkataan Balukia selama menempuh perjalanan puluhan tahun juga diabadikan oleh Bani Israel dalam sebuah catatan Menurut sebuah riwayat, Balukia berumur seribu tahun Kisah Balukia ini cukup mahsyur Mampukah kisah masa lalu itu akan membawa kita kepada fakta saints Atau pemahaman baru perihal rahasia lain dari bumi? Pertanyaan dari Edmire Bird juga akan membuka tabir dari hal yang disembunyikan Seperti apa dan mengapa? Wa'ulahu wa'lam biso'a Nah pemirsa Encyclopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya